Hai 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 muka-muka tapi tahun ini kaya tahu itu gak bisa gaya soalnya ngentain vaksin tahun ngarep muka-muka lisa insyaallah bisa ada virus-virus hilang apa ayo Petri dan me Hai semuanya, apa kabar? Selamat datang di Ayu Petring dan Matt. Hari ini kita kedatangan tamu spesial yaitu orang tua saya di Cepu di Indonesia. Seneng banget, berkat teknologi ya. Bisa collab jarak jauh. Kita mau masak, masak apa ya Mbak Ti? Kangen pepes. Itu makanan desa. Makanan kampung tapi enak. Jadi dari dulu saya tuh suka banget yang namanya pepes ikan. Tapi di sini makanan ikan tuh susah banget teman-teman. Yang ada mungkin ya impor atau mahal sekali. Atau mungkin ada kayak di asap-asap gitu ya, di panggang asap gitu. Jadi kali ini saya mau minta resep dari Mbak Ti. Jadi pepes pindang. Pepes pindang tahu. Kalau di Indonesia mungkin makanan yang biasa tapi untuk saya ini makanan mewah karena jarang gitu. Dan di sini nggak ada pindang tapi adanya seperti ini makarel asap. Makarel itu kayak tenggiri ya Mbak Ti mungkin. Mungkin ya mungkin. Mungkin. Seperti ini. Jadi ceritanya teman-teman kali ini saya akan praktek masak di dapur saya sendiri di Budapest, Hungaria. Sementara Mbak Ti yang akan jadi instruktur saya dari Cepu dan Mbak Kong akan jadi jurinya. Sekali-kali. Pihak kabarnya ibu bapak. Hai. Sehat? Masih gak ketemu gak? Iya. Hampir dua tahun ya. Mesti ngonong gue nangis marai. Gih, muka-muka tapi tahun ini kayak tau aja gue ngisong gak soalnya ngetah nih vaksin. Tahun ngarep muka-muka ini soal. Eh insya Allah. Bersika ada virus-virus hilang ngebe. Ya jadi cengeng. Oke sekarang kita sambil masak saja Mbak Ti sambil ngobrol ya teman-teman. Bahan-bahannya hari ini apa saja Mbak Ti? Punyamu makarel. Makarel gih. Bumbunya boleh bawang-bawang merah. Bawang Bumbe ya Mbak Ti. Bawang Bumbe gak duenik ini gak enek bawang merah. Yaudah seadanya. Ini resep pepes seadanya. Teman-teman kalau mau bikin di rumah bisa disesuaikan. Bawang apa? Bawang putih. Bawang putih. Bawang putih bubuk. Bapak-bapak. Kadang-kadang saya juga kalau males. Males mulek. Cabai. Cabai rawit gak punya. Cangan banyak-banyak. Ini paprika. Paprika Hungaria. Pedes. Sama ada kunyit. Kunyit ada. Kunyit bubuk. Iya gak apa-apa. Itu tomat. Tomat. Tomat gede-gede. Bapaknya enak. Sparoh juga gak apa-apa. Sparoh. Oh iya iya iya. Terus itu apa? Sparoh saja. Banyak-banyak. Sparoh. Oh iya iya. Ini cipu tahu pirong ya bu. Ada empat. Itu cuma enam ribu. Terus. Telur ayam satu. Oh telur ayam satu. Telur ayam. Terus biar gicaranya. Gicaranya semua bumbu itu di blender. Siap. Itu gak ada durinya ya makarelnya. Nggak. Ville langsung. Dihaluskan dulu. Di blender. Makacen apa gitu loh. Ginyat-nyat-nyat nge-nge. Oh. Mbah Kong kok menengai. Cerita omah Kong. Tertawa. Tertawa. Tepang gak satu aja. Satu. Bungkus aja. Kebanyakan nanti kamu. Oh kebanyakan. Oke. Ini yang makan saya sendiri karena di rumah gak ada yang doyan ikan. Kamu ada daun pisang. Daun pisang gak onok. Gak onok daun pisang jadi pepes kita kali ini pakai aluminium foil. Aluminium foil. Seadanya kurang enak kurang enak. Yang penting bisa makan pepes ikan. Yang enak bau-bau. Gih. Anu daun pisang. Adanya cuma di toko Asia. Karena lagi lockdown saya gak bisa keluar ke toko Asia. Itu biar ya. Satu gulung. Satu gulung itu satu sewa. Uang pepes pindang aja kok gudongnya satu sewa. Mengeh. Weh. Setak nyet-nyet. Tama tahunya. Taruh tadi. Tahunya dinyet-nyet juga. Kak. Campurkan sekalian. Campur sekalian. Enaknya nih masak. Ngangguin struktur. Ibu masak apa hari ini? Hari ini. Masak bakso mbak Mita. Loh enak masak apa beli? Masak. Ayo tuh. Tenan. Ya baru praktek tadi. Saya mulak 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 mulak. Terus? Kok ketoknya gampang ya? Terus pilih ini? Bumbu tadi. Belum lagi kulak. Mah. Aku males. Wah. Pisauku ketol. Berantang biasa. Kayak berantang Indonesia. Kutunya pokok Asia. Aduh kapi-kapi ini pokok Asia. Dia rupa gak ada. Gak. Ngomong seng abang ini malah gak pedes. Seng ijo tambah pedes. Ya cuma dua itu aja cukup. Dua cukup. Oke. Kayak sama kaltu itu aja cukup. Gak. Gak. Oke. Bawang putih. Gak bawang putih. Terus di blender. Garam Siti. Teman-teman kalau suka bisa ditambahkan kaldu bubuk. Gak mbak T. Ngomong gak? Ngomong gak. Awas. Tertian tersuara nih. Gak ungkul-ungkul ini gak apa-apa gak? Ya terserah. Terus. Kipi-yeki. Dikongsong. Dikongsong gak. Siap. Oke sekarang kita tumis ya teman-teman. Minyak sedikit. Terus ditumis. Ada daun salam. Daun salam? Anak-anak-anak. Nah kasih. Bagus. Daun salam impor dari Indonesia. Gue selama tahun ya. Cukup. Ini tanggokku gaber-gaber paling. Mampu. Gak popo. Gak popo. Buka-buka gak popo. Mat kamu kemana? Bisa tadi. Masih selesai. Halo sayang. Masih baktung. Selayu. Sudah mati terus biaya ini. Itu dicampurkan ke ikan tadi. Campur jadi satu. Tidak. Praktis ya? Iya. Tapi dikasih garam. Nggak. Oh koreksi rasa. Siap. Enggak paling kurang asin ini. Biasa nih. Praktis ya. Ini netak pas jadi. Karek bungkus sih. Iya. Siap. Oh terakhir masih telur tadi. Oh iya iya. Oke oke. Kalau sudah agak dingin. Oke. Baru telur masuk. Ikan panggang makarel. Ini gak koyok pindang. Kulitnya waletnya nih bu. Di sini kalau memang tulunya. Yang gak apa-apa. Mbah lah. Ini tuh percobaan. Ini memang gak suka ya. Buang aja. Kulitnya nge-nge-nge. Paling enak pakai pindang. Menurutku. Menurutku lah. Ikan seker juga baik. Oh ikan seker. Gak duwe. Ikan seker. Ini ngenti kalau ikan seker. Itu sudah agak dingin. Nge. Nge. Cepet adem. Masuk. Telurnya dimasukkan. Diulet nge. Gila. Habis itu tinggal bungkus. Cepet sekali. Gak pakai ribet. Kalau yang suka bisa ditambah kemangi nge. Oke. Kemangi. Aku kan paling senang kemangi. Senang sayur. Aku gak senang sayur. Bakung nge. Senang sayur pokok nge. Bakung. Senang sayur pokok nge. Saya senang sayur. Sayur. Tapi. Mbak Tiga. Jadi terserah bose. Tau bose. Sao bose. Masak. Kare bungkus si. Itu mau dikukus. Tentu mau di. Dipanggang. Dikukus si. Kukus si. Berapa? Dikukus dulu ya. Baru dipanggang. Ini saya belum pernah bikin seperti ini. Teman-teman gak tau lengket atau enggak. Kita bikin percobaan aja. Kalaupun lengket. Masih bisa dibuka. Paling-paling. Gak apa-apa lah. Dijajalah. Kalau di Indonesia ya. Paling enak pakai daun pisang. Tentu saja. Ini kan. Pepes jarurat. Pepes bule. Seperti ini. Ini enggak kayak guleng. Ya. Gak apa-apa. Sip. Dikukus paling 10 menit. Sementara itu kita siapkan dulu kukusan. Karena saya gak punya dandang. Pakai penggorengan. Diisi air. Gak apa-apa. Gak apa-apa nge. Saya enaknya. Gak apa-apa. Pakai gini nge. Gak penting kan dikukus. Isi air. Terus dikukus 10 menit nge. Sudah. Cepat dan praktis. Tinggal tunggu matangnya ya mbak T. 10 menit sudah siap. 10 menit setelah ini mendidih mungkin. Setelah air mendidih. Cuma untuk membuat telurnya matang saja. Oke ini sepertinya sudah teman-teman. Sudah 15 menit tadi. Saya matikan kompornya. Sekarang kita coba buka satu. Semoga jadi baik. Semoga saran. Dibuka. Ini seperti gulingnya Matt. Hihihi. Hihihi. Dibuka dibuka. Mbak T dan Mbak Kong jadi juru. Lengket gak. Lengket gak pakai itu. Ccc. Gak. Gak lengket Mbak T. Saya kira tadi mau lengket gitu ya. Karena kan sudah dihancurkan, dihaluskan semua. Ternyata gak lengket. Cuma mungkin sedikit-sedikit di sebelah sini. Tapi enggak sih. Gak lengket toh. Aku nginceng gak ketok-ketok lah. Ccc sebentar sebentar. Tak buka esik. Tak buka esik. Saknoh nginceng gak ketok-ketok. Ngene dati nih. Itu akan lebih enak kalau dibakar. Mungkin untuk teman-teman di rumah yang sempat dan bisa setelah dikukus seperti ini. Lebih enak lagi kalau dibakar beberapa menit. Bisa di oven atau di. Di apa yang Mbak T. Ini nanangan Bahasa Indonesia ini boho po nanangan. Wajan yang gak terpakai. Oh wajan terus dibakar di atas kompor. Nanangan boho po bahasa Indonesia ini. Ini. Tongah, tongah. Enak banget nih. Enak. Hmm. Ini makanan mewah ini. Mahal. Pepes tahu bidang mahal ini. Yang penting sukses buat itu pepes ikan tahu. Alakadarnya. Oke teman-teman. Ternyata percobaan pertama kita kali ini sukses. Dan gampang sekali. Saya kira ini nantinya akan ribet gitu ya. Ternyata gampang. Semoga kalian suka video kita kali ini. Kalau kalian mau kita collab lagi dengan Bati dan Bahkung lain kali dengan topi yang berbeda. Silahkan komen di bawah. Saya pengen tahu feedback dari kalian. Kemudian terima kasih juga untuk Bati dan Bahkung yang sudah meluangkan waktu. Jadi kita bisa ngobrol. Semoga kita cepat bisa ketemu lagi di Indonesia. Gak tahu kapan. Amin. Terima kasih teman-teman untuk semuanya yang sudah nonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye. Enak, 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 enak. Terima kasih.